Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Youtube, welcome back lagi di my channel ya Sobat Baik Sobat sekalian, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah informasi yang cukup menarik untuk kita bahas Yakni permasalahan PPG Ada info terbaru nih Sobat, terkait pemutihan PPG, guru ASN, dan honorer Benarkah hal itu terjadi? Dan benarkah tunjangan akan ditingkatkan? Simak terus di video ini ya Sobat Oh iya, sebelum lanjut, bantu support channel kami dengan klik tombol subscribe Serta di-share ke media sosial Sobat sekalian Yuk kita cari tahu info selengkapnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendik Budristek, Nadiem Makarim memastikan guru aparatur sipil negara, ASN, baik PNS maupun PPPK Tidak perlu menunggu sertifikasi untuk mendapatkan tunjangan Guru ASN, baik PNS dan PPPK yang belum beserdik tetap akan diberikan tunjangan Sesuai aturan UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN Hal itu sesuai dengan ketentuan di dalam RUU Sisdiknas yang diklaim berpihak kepada guru Karena mengatur peningkatan kesejahteraan bagi pendidik RUU Sisdiknas ini sangat baik dan berpihak kepada guru Yang belum beserdik akan mendapatkan peningkatan tunjangan tanpa harus menunggu lama mengikuti pendidikan profesi guru PPG, terang Mas Nadiem dalam rapat kerja Komisi XDPR RI, selasa 30 Agustus Dia menegaskan kewajiban PPG hanya untuk guru baru Sedangkan pendidik yang sudah bekerja tidak perlu menggunakan sertik untuk mendapatkan peningkatan kesejahteraan PPG diputihkan untuk guru ASN yang belum beserdik Mereka bisa mendapatkan peningkatan tunjangan sebagaimana diatur dalam UU ASN, tegasnya Pemerintah juga terus berupaya memberikan penghasilan yang layak kepada semua guru Melalui perubahan mekanisme pemberian tunjangan yang diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, RUU Sisdiknas Hal itu berbeda dengan mekanisme pemberian tunjangan yang diatur di dalam UU guru dan dosen yang menjadi penghambat bagi banyak guru untuk mendapat penghasilan layak Menurut Nadiem, pemberian tunjangan profesi kepada guru setelah yang bersangkutan memiliki sertifikat pendidik seperti saat ini Ternyata menjadi penghambat upaya pemerintah memberikan penghasilan yang layak bagi semua pendidik Guru-guru harus menunggu antrean sertifikasi yang panjang untuk bisa mendapatkan tunjangan, ujar Mas Nadiem Dia juga menuturkan bahwa sertifikasi dan pemberian tunjangan sebenarnya memiliki dua tujuan yang berbeda Sertifikasi merupakan mekanisme untuk menjamin kualitas, sedangkan tunjangan merupakan cara meningkatkan kesejahteraan guru Namun, karena sertifikasi dikaitkan dengan tunjangan, saat ini masih terdapat sekitar 1,6 juta guru yang belum mendapat penghasilan layak Dengan konsep yang diusulkan dalam RUU SISDiknas, ke depan sertifikasi hanya berlaku untuk calon guru baru, ucapnya Nadi menyebut para guru yang sudah mengajar, tetapi belum sertifikasi akan diputihkan kewajibannya dan langsung mengikuti mekanisme dalam UASN dan Uketenaga Kerjaan untuk mendapatkan penghasilan yang layak Dia memaparkan mekanisme umum penentuan penghasilan yang layak sebenarnya sudah diatur di dalam UASN dan Uketenaga Kerjaan Mekanisme spesifik untuk meningkatkan kesejahteraan guru akan diatur melalui peraturan pemerintah yang dimandatkan oleh RUU SISDiknas Dengan mekanisme tersebut, baik guru berstatus ASN maupun non-ASN akan lebih cepat mendapatkan penghasilan yang layak Sesuai UASN, guru PNS maupun PPPK akan mendapatkan tunjangan jabatan fungsional Besaran penghasilan akan lebih tinggi dari pendapatan yang diterima saat ini Untuk guru non-ASN akan mendapatkan penghasilan yang layak dari yayasan sebagai pemberi kerja berdasarkan Uketenaga Kerjaan dan peraturan turunannya Pemerintah tetap hadir melalui BOS bagi sekolah swasta untuk membantu yayasan pendidikan membayarkan penghasilan yang layak bagi pendidiknya Jumlah BOS juga akan ditingkatkan, tutur Menteri Nadi Makarim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.